Ketua Komisi 9 DPR, Ripka Ciptaning, saat rapat dengar pendapat dengan Wakil Menteri Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial, LPSK dan KKI, di gedung DPR RI Rabu 4 Desember menyatakan, kini orientasi kesehatan sudah bergeser dari sosial menjadi komersial. Salah satu penyebabnya yakni akibat pengaruh kapitalisme dan neoliberalisme. Pada awalnya kesehatan orientasinya sosial, tetapi karena pengaruh kapitalisme dan neoliberalisme, kini bergeser menjadi komersial. Masalah inilah yang harus dicarikan solusinya. Politisi PD Perjuangan ini menambahkan, kini seorang dokter harus berhubungan dengan industri farmasi dan teknologi kesehatan yang harganya termasuk mahal. Sehingga seorang dokter dipaksakan untuk mau tidak mau nilai pengabdiannya mulai bergeser. Rapat yang membahas mengenai proses hukum duga malpraktek di RSUD Prof. Dr. R. D. Kandau Manado. Menurut Ripka, terkait kasus yang menimpa Dr. Dewa Ayu Sasyari Prawani, semua ini karena kesalahan sistem yang ada di Indonesia. Ketua Komisi 9 DPR ini mengakui, bahwa demonstrasi itu dijamin oleh undang-undang, termasuk solidaritas kepada teman sejawatnya. Ripka menjelaskan bahwa kejadian ini sebagai hal yang harus disikapi bersama. Di sisi lain, pasien juga memang harus mendapat perlindungan. Rapat ini merupakan rapat lanjutan karena sebelumnya Komisi 9 DPR juga telah mengundang ikatan dokter Indonesia, serta perhimpunan opsteri dan gineologi Indonesia. Sebelumnya, Dr. Ayu yang bekerja di rumah sakit Prof. Kandau Manado ini ditangkap oleh kejaksaan setempat, setelah Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara pada 8 November. MA menjatuhkan ponis itu setelah mengabulkan kasasi kejaksaan negeri Manado dalam kasus duga malpraktik yang menyebabkan pasien meninggal. Sistem yang ada di Indonesia, yang tadinya kesehatan sebetulnya orientasi sosial, tapi karena pengaruh kapitalisme atau neoliberalisme sudah bergeser menjadi komersial. Itu yang harus kita ulai sebetulnya. Sehingga dokter mau tidak mau berhubungan dengan industri farmasi, teknologi, kesehatan yang demikian mahalnya sehingga dipaksakan seorang dokter untuk mau tidak mau, nilai pengaruhannya sudah semula bergeser.